Intro Iya pemirsa kembali lagi di research and dedication Kita akan kembali membahas terkait dengan pengabdian Tapi tadi udah penelitian ya Jadi udah abis mungkin ya Mungkin kalau mau tanya lebih lanjut silahkan klik nomor bawah ini Enggak ya Jadi langsung temuin Ibu Herawati mungkin ya Untuk menjadi referensi mungkin ya untuk penelitian berikutnya Nah kalau gitu kita beralih ke pengabdian masyarakat nih ya kan Tadi pemirsa juga udah lihat ya bagaimana pengabdian Mungkin terkait dengan penelitian Tapi mungkin ada pengabdiannya juga sedikit-sedikit ya Tapi ini ada yang berbeda ya Karena judul pengabdian itu berbeda ya Jadi dari judul penelitian itu sendiri Nah untuk judul pengabdian apa sih Ibu? Ini yang terbaru Yang terbaru Sebenarnya kita sudah berabur dengan tim Kita menghasilkan satu tema untuk pengabdian masyarakat kita pada kali ini Itu terkait dengan gerakan siswa Hidup sehat bebas corona Yang kita targetkan itu tempatnya di sekolah Namun mungkin ya karena kondisi saat ini Para siswa sudah kembali ke kampung Halaman masing-masing Ya tentu sedikit terkendala ya Tapi kita coba upayakan bagaimana caranya Mungkin nanti bisa via media zoom atau seperti apa Alhamdulillah sekolah yang menjadi target kita adalah sekolah binaan saya Dan juga kebetulan adalah sekolah tempat saya mengabdi sebelumnya Jadi insya Allah komunikasi akan lebih mudah Tidak ada kendala Hanya mungkin hanya jarak dan waktu saja yang perlu kita perhitungkan nantinya Iya nah untuk itu nih pemirsa di rumah juga penasaran Untuk penelitian tadi Penelitian tadi sudah 10 ya Nah untuk pengabdian sudah berapa banyak sih Sudah 7 Alhamdulillah Sudah 7 Alhamdulillah ya luar biasa Itu dengan judul yang berbeda-beda juga Di tempat yang berbeda-beda juga Berbeda-beda Ya nggak ada yang sama ya Tidak ada yang sama Kebetulan mungkin untuk pengabdian masyarakat sebelumnya di sekolah yang sama Karena memang kita punya goal Untuk Universitas Muda Indonesia harus mempunyai sekolah binaan Iya Jadi selain sekolah SMA SMA juga kita punya desa-desa binaan juga Nah jadi kalau tadi tempat selain di sekolah Saya juga punya desa binaan Timbang bertepatan dengan tempat posisi kampus kita Iya Kemudian juga ada kampus-kampus yang lain Misalnya kemarin di Medan Iya Kemudian juga ada juga sekolah-sekolah SD Karena saya mengajar di pendidikan guru sekolah dasar Jadi juga kita bisa melakukan pengabdian di sekolah-sekolah SD yang lain Nah untuk itu ada salah satu judul yang upaya peningkatan untuk melanjutkan studi Itu adalah salah satu judul pengabdian Nah itu seperti apa tuh? Ya jadi kita lihat sekarang Seperti yang sudah saya bilang tadi di sesi pertama Tidak semua siswa itu punya minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Ya karena beberapa alasan tadi ya Salah satunya ekonomi keluarga Ataupun juga motivasi dari orang tua yang kurang Tadi mungkin karena latar belakang dari pendidikan orang tua Yang mungkin tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Karena mungkin sudah punya usaha perkebunan ataupun pertanian segala macam Jadi mereka berpikir ya nanti setelah sekolah Saya melanjutkan usaha orang tua Jadi tanpa keinginan untuk kalau misalnya di perkebunan nih Jadi anak-anak atau para siswa punya keinginan Bagaimana cara mengembangkan atau membudidayakan pertanian yang lebih baik Tapi itu harus didapat di jenjang pendidikan yang lebih tinggi Jadi itulah yang kita lakukan ketika melakukan seminar of motivation tadi ya Bagaimana mereka untuk kita ajak terbuka wawasan bahwa Walaupun ingin melanjutkan usaha dari orang tua harus dengan cara yang profesional Tentu mereka harus punya skill, juga harus mempunyai legalisasi Dari bidang yang mereka ingin geluti nantinya Itu seperti itu Kalau ekonomi tentu sekarang juga kita sampaikan Itu tidak menjadi alasan yang kita menentikan langkah untuk melanjutkan pendidikan keinginan yang lebih tinggi Karena banyak beasiswa sekarang Bahkan universitas kemudian Indonesia Menyiapkan berbagai beasiswa Salah satunya adalah beasiswa yayasan Kemudian juga bidik misi Dan juga beasiswa yang lain Jadi adik-adik yang punya minat untuk melanjutkan pendidikan kegenjah yang lebih tinggi Walaupun punya keterbatasan biaya Silahkan bisa bergabung di Universitas Budiah Indonesia Iya pastinya ya Karena memang ibu tadi objeknya dimana? Sekolah Islam Terpadu, Pajar Hidayah Pajar Hidayah Nah gimana tuh tanggapan dari mereka sendiri Setelah ibu mensosialisasikan terkait dengan beasiswa Terus studi yang akan mereka lanjutkan? Alhamdulillah semua responnya Kalau kita bisa persentasekan Dari 100%, 95% mengapresyai dan sangat senang Mereka mendapatkan informasi yang mereka akui Sangat jelas dan lugas Jadi bisa kita katakan 75% akan segera bergabung ke Universitas Budiah Indonesia Jadi sebenarnya kita tidak menyampaikan secara khusus Motivasi, tapi kan mereka juga melihat siapa yang menyampaikan Jadi juga selain itu orang yang menyampaikan adalah mantan gurunya Jadi akan memiliki satu keyakinan tersendiri Bahwa yang disampaikan adalah suatu hal yang benar Dan tentu disini juga selain itu mereka melihat apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Budiah Indonesia Sudah memberikan konstitusi yang baik di masyarakat Dan juga Indonesia pada umumnya baik nasional maupun internasional Jadi kita perkenalkan juga secara tidak langsung Universitas Budiah Indonesia Dan mereka tertarik dengan berbagai hal yang ada di kita Baik itu terkait dengan sistem pembelajaran kita Kemudian juga berbagai kegiatan mahasiswa dan fasilitas yang lain Mungkin pemirsa di rumah juga mau tahu ya terkait dengan ibu sudah mensosialisasikannya di sana Apakah ada siswa yang di sana merasa minder gitu Ah gak mungkin saya bisa lanjut studi gitu Saya bantu orang tua aja deh Ada gak sih yang seperti itu? Ada Tentu ada Bahkan ada yang mengatakan ini segera menikah Ini yang mungkin agak sedikit berbeda ya Kami tidak mau melanjutkan karena saya mau menikah Tapi dengan demikian kita tetap memberi motivasi Memberikan motivasi kepada mereka bahwa Menikah itu juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan Jadi kita memotivasi mereka ya tadi dengan memberikan Saya akan menyaksikan bahwa banyak beasiswa yang bisa kita berikan Sebaik itu dari kita maupun dari pemerintah ya Jadi mereka seperti yang kita katakan tadi Dari 100% 95% menyatakan apresiasi yang luar biasa 75% sudah menyatakan insya Allah akan bergabung dengan kita Jadi dengan demikian tentu motivasi itu sampai gitu Jadi mereka berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Dan sudah ada yang juga berkonsultasi secara pribadi dengan saya Ya bu saya ini dari keluarga yang kurang mampu Sudah mengirimkan syarat-syarat untuk mengambil beasiswa bidik misi Dan itu tetap bekerja sama dengan sekolah dan juga orang tua Ya nah jadi terkait dengan pengabdian gitu ya Kalau ada pengabdian pasti ada masalah dulu nih Masalah apa sih yang sebenarnya terjadi Sehingga ibu bisa mengambil objeknya disitu Terus dengan judul yang seperti itu juga Ya baik Tentu setiap pengabdian atau pengabdian masyarakat itu di awal dari masalah dulu Ya benar banget Jadi saya melihat banyak anak-anak yang tidak antusias untuk melanjutkan pendidikan itu Dikarenakan oleh beberapa faktor tadi Ya Ekonomi Ataupun sudah ketergantungan dengan usaha orang tua Ya kemudian juga dengan alasan-alasan yang lain Jadi dan itu kan sudah saya lihat dari sejak saya mengajar di sana Ya tentu pengalaman langsung Jadi salah satu metode yang bisa kita ambil untuk melakukan satu penelitian Ataupun pengabdian itu adalah dengan melihat pengalaman langsung Jadi ketika di sana saya melihat minat dari siswa kita yang berasal dari daerah-daerah ya Ya Di sana mahasiswa berasal dari Gayolue, Stakemon, Aceh Selatan, Semeluh Dan sedikit yang berasal dari Bandai Aceh dan Aceh Besar Jadi minat mereka untuk melanjutkan pendidikan itu sedikit kurang gitu ya Namun dengan kita melakukan seminan motivasi ini Alhamdulillah menunjukkan hasil yang sangat signifikan Sehingga mereka tertarik untuk melanjutkan pendidikan Iya nah luar biasa sekali ya Tadi terkait dengan pengabdian Yang mana memang pengabdian tentang pendidikan Itu juga cukup berpengaruh ya untuk ke depannya gitu Nah untuk itu Ibu kita juga akan bertanya terkait dengan Apakah Ibu mendukung nih mahasiswa dan juga mahasiswi untuk tampil di dunia kerja? Oh tentu ya Karena target ke depan salah satu target ya Bukan satu-satunya target Jadi mengapa kita harus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi? Tentu salah satunya adalah untuk menunjang karir dan dunia kerja dari setiap kita ya Jadi dalam sistem pembelajaran saya juga tadi sudah katakan berbasis kontekstual Dan mahasiswa langsung terjun ke lapangan agar mereka terjun langsung Jadi punya skill langsung tidak hanya menghafal konsep saja Selain itu juga Universitas Ubudiya sendiri juga menghadirkan para praktisi Atau menggandekan antara akademisi dan praktisi dalam proses pembelajaran Tentunya ini adalah salah satu upaya dari Universitas Ubudiya Indonesia Untuk memberikan konstribusi nantinya para lulusan dari kita Bisa cakep ya dan juga dapat diserap dalam dunia kerja Sesuai dengan bidangnya Jadi ahlinya yang tidak hanya sekadar menghafal konsep Tapi punya skill yang mumpuni dari bidang yang mereka geluti Iya karena itu memang ya skill di dunia kerja itu sangat-sangat dibutuhkan Nah kalau gitu nih Bu ya pertanyaan terakhir nih ya kan Karena durasi ini kalau ngobrol tentang pendidikan itu Aduh gak habis-habis ya Bu ya Oke kalau gitu untuk pesan dan juga mungkin pesan dan kesan yang ingin Ibu sampaikan Untuk mahasiswa Universitas Ubudiya dan juga untuk masyarakat Aceh khususnya nih Oke baik Karena bahasan kita pada hari ini terkait dengan tridharma perduruan tinggi Dua diantaranya adalah penelitian dan pengabdian masyarakat Tentu saya akan menyampaikan pesan yang tidak meleceng daripada itu Saya berharap pada kita semua secara pribadi baik mahasiswa maupun masyarakat Tentu harus menjadi orang yang kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah Jadi setiap memiliki satu asumsi harus ditelaah dulu Dikaji, diobservasi baru kita bisa simpulkan bagaimana cara menyelesaikan satu masalah itu Kemudian bagi para mahasiswa dan kita tentunya juga para dosen dan seluruh akademisi Tentunya harus menjadi insan yang bermanfaat terutama bagi masyarakat Karena kita adalah bagian dari masyarakat Tentunya segala hal yang kita lakukan harus bermanfaat bagi masyarakat Sebagai mana dikatakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain Tentu dalam hal ini kita harus bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya Agar bisa memberikan manfaat bagi orang lain Baik, terima kasih Ibu Herawati, SPDI, SPDMA Sudah hadir ke studio kita dan juga melakukan perbincangan hangat Dan juga cukup luar biasa bisa memotivasi kita juga terkait dengan dunia pendidikan Kalau gitu saya Syarifah